Pemirsa, akibat hujan deras yang melanda kawasan puncak Bogor, Jawa Barat mengakibatkan terjadinya longsor yang menutup sebagian ruas jalan. Proses evakuasi dengan alat berat ini membutuhkan waktu hingga 6 jam hingga menyebabkan kemacetan panjang. Proses evakuasi jalur puncak hingga Rabu Malam terus dilakukan. Gunah membuka jalur yang tertutup material tanah longsor, tim evakuasi menerjunkan alat berat di titik longsoran yang berada di wilayah kecamatan Cisaruran, Bogor, Jawa Barat. Selama proses evakuasi berlangsung, petugas terpaksa melakukan buka-tutup arus lalu lintas dengan menggunakan satu jalur yang tidak tertutup longsor. Degi longsor menutup satu lajur jalan nasional yang menghubungkan antara Cianjur dengan Bogor. Itu menutup jalur sehingga dilakukan pemberlakuan pengaturan lalu lintas satu arah. Nah juga tadi ada juga terjadi longsor yang relatif lebih kecil yaitu di daerah dekat kepentingan agama di wilayah Cisarwa juga. Longsor terjadi pada Rabu Petang akibat kawasan puncak yang diguyur hujan sejak pagi hari. Proses evakuasi dilakukan petugas gabungan BPPD, Kabupaten Bogor bersama TNI dan Polri dibantu oleh warga. Diprediksi jalur puncak kembali normal pada Kamis pagi ini.